Gunung Gambir merupakan sebuah gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur. Gunung ini seakan seperti mengasingkan diri dari hingar-bingar kehidupan. Namun, pesona Gunung Gambir selalu tak luput dari pencarian para pecinta perjalanan spiritual, serta daya tarik kekuatan magis dari makam keramat yang selalu ramai dikunjungi para pejera. Selengkapnya, hanya di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Hari ini, tim Lemirah pun bergegas memenuhi panggilan spiritual menuju Gunung Gambir. Tentunya sahabat Lemirah pun sudah tidak asing mendengar nama gunung ini. Penamaan Gunung Gambir tidak terlepas dari seorang tokoh yang bersemayam di puncak gunung ini, yaitu Eang Gambir Sawit, yang merupakan murid dari Eang Haji Raden Surya Padang. Duh bina matak disebat Gunung Gambir, kacanaku suai buah karomah. Margi suai buah karomah, namina Eang Gambir. Eang Gambir Sawit, nah ganten disebat Gunung Gambir. Tidak diketahui siapa nama asli beliau. Namun, ada yang menyebutkan bahwa Eang Gambir Sawit merupakan salah satu tokoh dan mantan prajurit kerajaan pajajaran yang mengabdi kepada Eang Haji Raden Surya Padang untuk menyebarkan agama Islam. Sedangkan Eang Haji Raden Surya Padang adalah seorang ulama penyebar agama Islam yang berasal dari Sukapura, yang tak lain adalah putra dari Embah Dalem Sawidah. Di Sukapuranya, berarti masih Sukapuranya keturunan Sukapuranya. Eang Dalem Sawidah. Masih Ngarana Eang Dalem Sawidah. Eang Haji Surya Padang, Eang Dalem Sawidah, Sukapuranya. Eang Haji Surya Padang, Eang Haji Surya Padang, Eang Cikundu sebagai bupati, Eang Haji Surya Padang sebagai ulama MUI Masa kejayaan tahun 1700 Mengenai bagaimana singgah dan menetapnya, Eang Haji Raden Surya Padang di daerah ini ada sebuah kisah dari orang tua yang turun temurun dikisahkan yaitu Eang Haji Raden Surya Padang saat bertempur melawan Mataram mengalami kekalahan sehingga dipukul mundur sampai ke wilayah Cianjur saat berada di Cianjur beliau mendapat perlindungan dari Raden Arya Wiratanudatar atau Eang Dalem Cikundul bahkan beliau dijadikan sebagai penasehat Eang Dalem Cikundul dari Raja Mataram kateter munur 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 Dukika daerah Cianjur penyuhun dengan perlindungan ke Raden Arya Wiratanudatar dalam Cikundul aku dalam Cikundul disangrah di pasihan tempat nantos air naik nantos air naik nantos air naik nantos air naik diserang di wk itu dibantosanku antarana Raden Arya Wiratanudatar dalam Cikundul Alhamdulillah Alhamdulillah kengeng ditah tak sik teh lantai gitu Eang Haji Surya Padang nama disuhunkan ku dalam Cikundul supados ngembangkan agama islam khususnya daerah Cianjur Bogor didamalkan penasehat malah ditikahkan seorang nama ku anjir nak ku adin Arya Wiratanudatar dalam Cikundul selain Eang Raden Haji Surya Padang dan Eang Gambir Sawit ada lima sesepuh lain yang bersemayam di Gunung Gambir yaitu Eang Tubagus Yusuf Eang Jagarante Eang Natakumendung Jaya Nyimas Layang Komalasari dan Eang Layung Kumendung sadayana didil swaibul karomah ayat tujuh tujuh mohon anu kaheji Eang Haji Surya Padang mohon teras Eang Tubagus Yusuf mohon Eang Jagarante mohon teras di Eang Layung Kementung mohon Eang Gambir Sawit nyimas layang Komalasari serang Eang Natakumendung Jaya sadayana ayat tujuh tujuh hari sesepuh nama Eang Haji Surya Padang oh mohon anu sanes nama santri santrina Eang Haji Surya Padang pada masanya Eang Haji Raden Surya Padang selalu dibantu oleh enam pengikutnya tersebut yang masing-masing mempunyai peran yang berbeda semisal Eang Jagarante beliulah yang berperan sebagai patih atau penjaga dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya Eang Jagarante siap menjaga dan melindungi Eang Haji Raden Surya Padang Eang Jagarante Eang Haji Surya Padang namun anjena cenaka pungkuna teseorang jawara gaduh ilmu kanuragan kedugalan itu ilmu kanuragan itu terpake ngabrik ke ulama nyata kak Eang Haji Surya Padang namun tahtya maha ayah mau ngamuk kajameta anjena anumajunan masya Allah bodigar bodigarnya mohon penjarahan gunung gambir selalu ramai didatangi oleh para pejarah dengan letak makam yang berbeda-beda ada yang di kaki gunung di puncak gunung dan terpisah di sisi lain gunung gambir terus pemindu diluhur anu diluhur sami eto ghe santri-santri nayang Haji Surya Padang mohon eang gamir sawit nyima selayang komalasari eang ngatak kumendung jaya eto ghe sami santri-santri nayang Haji Surya Padang anu pertama yang pernah berdongkap mohon tahtan pernah berdongkap eto eang gamir sawit eang gamir sawit ayah saungan mohon naik di kaluhur sekitar 10 meter mohon eto ayah makam kedua kita ngarene mohon nyima selayang komalasari sehingga eang ngatak kumendung jaya opami anu hiji daikma eang ngatak kumendung palihanap itu dibalik gunung ia palifetan caket eee guha dintinya ayah kaya guha nah ayah buhah buhah eang ngatak kumendung jantan kapungkurna tilas tirakatna anjena gitu ayah sumber naik cahaya ayah sumber naik cahaya ya cahaya kunaan cenampang ayah diluhur panari kapungkurna ulama ajangan kiyayitah ngajarkan ke santri-santri di gunung-gunung di leweng-leweng tetiasa di lemur dari di lemur di udak-udak musuh buhah nah gitu itu khusus ngajarkan itu khusus ngajar di gunung itu khusus gitu sambil istirahat ngajar jadi itu perang itu perang istirahat ke gunung tetiasa ke lemur murni sama lemur ayah nuka kadek ayah nuka kepedil gitu kita dibawa nanti ke rumah sakit rumah sakit kita diaman ke nanti ke gunung sambil ngadaguan itu cager balik ngajar terus secara lagar turun di gunung perang pinah di gunung gitu gitu bahasa nanti bahasa nanti gerilya gerilya laras laras masyarakat eang eang haji radian surya padang memiliki keturunan yang tersebar di pelosok jawa barat yang turut meneruskan perjuangan beliau yang haji surya padang ngagaduhan putra eang dipati angak di daerah bakom jangari eang dipati angak ngagaduhan putra eang dipati sadana di di bakom eang dipati sadana ngagaduhan putra eang antri eang antri ngagaduhan putra opat puluh di antawisna mbah jaya mbah jipung nyimas amanah nyimas intan gitu terus eang mahali eang mahali ngagaduhan putra eang haspuloh di garut panangungan eang haspuloh ngagaduhan putra tujuh di antawisna mama ahmad ahsan mustafa cibalagung bagogog mama holifah cibalagung kaum cakel masjid teras mama haji jen benungan cibalagung teras di kiai haji jalaludin mahali pendok pesantren alistiklah tungturunan cicantuk ciranjah keturunan keturunan eang haji suyapadah masya Allah mungkin itu saja untuk video kita kali ini jika di antara sahabat lemirah ada yang mengetahui informasi mengenai sejarah Gunung Gambir silahkan tulis di kolom komentar atur nohon wakukesna abdi ngawagel mungkitu way mingkitu way mingkitu ijin di upload di niat nasi sejak pada siar ke generasi muda supada seti kweken obor karena sejarah saya 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 selamat menikmati